Intro Assalamualaikum guys Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Nadia Fusatia Saya Muhammad Iqbal Saya Sisi Jara Sandiak Saya Halika Usbar Benar-benar kami disini Untuk mencari tahu tentang latar belakang pemerintahan Fadal Iqbal Dan kebijakan-kebijakannya Kami akan mencari semua permasalahan tersebut Di Museum Kota Tua Yang berlokasi di Kota Tua So stay tune ya guys Bye-bye Kami akan mencari lagi Kami akan mencari lagi You're making me feel brand new You're more than a sun you shine in my eyes You got those pretty eyes in your head You know it You got me Johannes van den Bosch adalah negarawan Belanda yang menjabat sebagai gubernur jendela Hindia Belanda ke-43 Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jendela Hindia Belanda pada 1830 Selama mengembang jabatan itu hingga 1833 Johannes van den Bosch dikenal sebagai tokoh yang menggagas sistem tanah paksa atau kultur stel-stel Meski di satu sisi sistem tanah paksa sangat menyusarakan rakyat jajahannya Kebijakan ini terbukti memberi banyak keuntungan bagi pemerintah Belanda yang saat itu sedang mengalami risiko uangan Atas jasanya Johannes van den Bosch menerima gelar bangsawan Belanda yang tinggi yaitu Graf Tahun 30 April 1830 Van den Bosch menguatkan kultur sama mengenai pengatlinan sebuah hidup di pendidikan di seluruh masyarakat Biografi singkat van den Bosch Johannes van den Bosch mantan gubernur jendela Hindia Belanda Johannes Graf van den Bosch adalah seorang perwira dan politikus Belanda Ia adalah gubernur jendela Hindia Belanda yang ke-43 yang memerintah pada tahun 1830-1834 Ia pernah menjabat sebagai komandan KNIL, Menteri Urusan Poloni, dan Menteri Negara Air yang senantiasa menggenangi bunker atau bangunan bawah tanah tersebut sebagian dari air hujan dan sisanya dari rembesan air tanah Jika orang yang akan menyaksikan bunker atau penjara bawah tanah air di seluruh bangunan Air yang menggenangi bangunan tersebut harus dibuang menggunakan mesin penyedot terlebih dahulu Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk membuang air agar penjara bawah air itu bisa dimasuki Tercuma dikasih air, penjara itu juga diberi lintah dalam jumlah ratusan Namun sayang tidak ada referensi yang memadai apa saja yang dilakukan pangeran di Ponegoro Ketika di gedung museum sejarah Jakarta waktu itu Cuma ada sekelumi catatan tentang penangkapan di Ponegoro Pangeran di Ponegoro ditangkap di Magelang dan dibawa ke gedung Karesidenan Semarang Pada tanggal 5 April 1830 pangeran di Ponegoro dan rombongan dibawa ke Batavia menggunakan kapal layar Polux Diperkirakan pangeran di Ponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April 1830 Di Batavia, pangeran di Ponegoro dan rombongan ditahan di Stadius Batavia Yang saat ini menjadi museum sejarah Jakarta Sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Vandenbos Pada tanggal 30 April 1830, keputusan pun keluar Pangeran di Ponegoro dan istrinya Padan Ayu, Retna, Lingsi, Tumenggung, Diponsono dan istrinya Serta para pengikut lainnya seperti Merteloksono, Bentenglereng dan Nyaisa Sotaruno akan dibuang ke Manado Tanggal 3 Mei 1830, akhirnya pangeran di Ponegoro beserta rombongan diberangkatkan ke Manado Untuk menggunakan kapal Polux Johannes Graf Vandenbos, 2 Februari 1780 sampai 28 Januari 1844 Adalah seorang perwira dan politikus Belanda Ia adalah Gubernur Jenderal India Belanda yang ke-43 Yang memerintah pada 1830 sampai dengan 1834 Ia pernah menjabat sebagai Komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni dan Menteri Negara Pada masa pemerintahan Vandenbos sebagai Gubernur Jenderal Kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel mulai direalisasi Sebelum kebijakan ini hanya sebuah konsep kajian yang dibuat untuk menabah kas pemerintah kolonial Maupun negara induk Belanda Yang kehabisan dana karena berbarangan di Eropa maupun daerah koloni Terutama di Jawa dan Sumatera Vandenbos dilahirkan di Herwijnen, Provinsi Gelderland, Belanda Kapal yang membawanya tiba di Pulau Jawa tahun 1797 Sebagai seorang Letnan Tetapi pangkatnya cepat dinaikkan menjadi kolonel Pada tahun 1810 Sempat dipulangkan ke Belanda Karena perbedaan pendapat dengan Gubernur Jenderal Hermann Willem Dantos Setelah kepulangannya ke Belanda pada bulan November 1813 Pan Denbos beragitasi untuk kembalinya Wangsa Orange Dia diangkat kembali sebagai kolonel di ketentaraan dan menjadi Panglima Maastricht Di Belanda, karir militernya membuatnya terlibat sebagai komandan di Maastricht Dengan pangkat sebagai Mayor Jenderal Di luar kegiatan karir Pan Denbos banyak membantu menyadarkan warga Belanda akan kemiskinan akut di wilayah koloni Pada tahun 1827 Dia diangkat menjadi Jenderal Komisaris dan dikembalikan ke Batavia Yang kini dikenal dengan Jakarta Hingga akhirnya menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1830 Pan Denbos kembali ke Belanda sesudah 5 tahun Dia pensiun secara sukarela pada tahun 1839 Pada 17 Juni 1835 Menjadi seorang bangsawan Belanda dengan gelar Baron Dan pada 25 Desember 1839 Menjadi draft Kultur sel-sel adalah sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia Pada tahun 1830 Yang mengusulkan pelaksanaan kultur sel-sel di Indonesia Yaitu Johannes Van Denbos Yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal India Belanda Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van Denbos Yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi Sebab saat itu kas pemerintah Belanda sedang kosong Kultur sel-sel mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% Untuk ditanami komoditas ekspor Khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila Kultur sel-sel kemudian dihentikan setelah mendapat berbagai kritik Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 Dan Undang-Undang Gula 1870 Latar Belakang Kultur sel-sel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era raffles Tidaklah berjalan seperti yang seharusnya Bukannya mendapat keuntungan besar Sistem ini justru membawa kerugian Dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian Hal tersebut kemudian menjadi dasar Vandenbos mencetuskan sistem tanah paksa Sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan Yang dialami Hindia Belanda Latar belakang penerapan kebijakan tanah paksa oleh kolonial Belanda Hal tersebut adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia Pada dasarnya, kultur sel-sel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda Selepas krisis usai Perang Jawa Ada berbagai macam siasat yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro Salah satunya adalah melakukan perundingan yang diajukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Hanya sebagai tipu muslihat Tujuan dari perundingan tersebut adalah untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan mengakhiri perang Karena telah banyak menghabiskan uang negara Belanda Dekok berjanji kepada Pangeran Diponegoro Kalau terjadikan tidak sepakat antara kedua belah pihak Maka Dekok akan menjamin keselamatan Pangeran Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro bersedia berunding di rumah Presiden Keduh Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 Akan tetapi, Dekok mengingkari jenjinya Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Batavia Selanjutnya, dipindahkan ke Manado Pada tahun 1824, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855 Mah Eh, aku doang pake ngakuin Jadi, kita ingin pergi ke Muska TZ, Bismillah Halo guys Eh, mandi tu senang woy